musik guys, tuh lagi moto-moto ya Allah bujang cibubur meninora bisan ini pasukan gaib, ini lo namanya pasukan apa? tau bukan gaib pasukan gaib pasukan gaib hahaha gue lagi makan lagi kalo padelnya jadi kan pasukan gaib ya yuk okey ayo 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 awas mobil gue benyek hahaha dadah Allah Akbar gila alhamdulillah akhirnya driver gokar gokar gue kembali lagi hahaha mukanya sangat bahagia ya kanterin gue ya ikhlas kan buat yang udah tau cerita gue dari lama tuh emang gue kalo pindahan selalu as always minta tolongnya sama dia karena dia sebenernya gabut banyak waktu luang mana ada mana ada jadi dia kayak om bahkan gue ga minta bahkan dia lo mau pindah ga? lo mau pindah ga? gue gabut gue gabut banget nih lo pindah doang malah dia nyuruh gue pindah akhirnya karena dia gabut ya mengeluarkan waktu yaudah gue pindah deh om pindah sana lo pindah planet deh sekarang hahaha terus ya gue pindah yaudah gue siap gue siap gue siap gue siap gue siap kasih pindah 5 oke mantul guys jadi gue pengen cerita deh semalam tuh kan gue scroll tiktok ya dan menemukan salah satu video FYP disana ada yang cerita tentang terkabulnya doa secara instan ketika si orang tersebut umroh di masjid al haram jadi dia tuh berdoa pengen ketemu muadhin sama imam masjid di masjid al haram seketika doanya terkabul instan karena tiba-tiba ada orang disana yang menuntunya untuk bisa ketemu sama muadhin dan juga imam tersebut terus dia cerita katanya aroma parfumnya enak banget membekas di hati harum banget seketika setelah mendengar itu gue kan penasaran juga ya kayak berdoa ya Allah gue pengen juga dong dan ternyata si orang tersebut nge-spill belinya dimana ternyata ada yang jual di Indonesia langsung gue buka IG gue langsung ngechat accountnya dan gue bilang gue pengen beli si parfum-parfum tersebut dan tau gak dia bales apa dia pengen memberikan gratis buat gue mengirimkan free si haram yang luxury atar ka'bah dan beberapa parfum lainnya demi Allah kayak gue berasa ya Allah Masya Allah gue terkabul juga secara instan doa gue demi Allah gue seneng banget udah gak sih yang kayak gue baru nyukur kumis jenggot tanggal 31 berarti sekarang tuh berapa hari Dut? 3? 4? 4 hari terus udah nunggu segini cepet banget capek gue nyukur mulu gimana yang udah nonton vlog kemarin udah nge-rate berapa kalian gue udah liat ada yang 6 ada yang 7 ada yang 10 dari 10 ada yang 1000 dari 10 bahkan terima kasih buat ratenya tapi emang ada satu kamar yang belum diberesin jadi mungkin ada yang ngasihnya 6 ada yang ngasihnya 7 tapi gak apa-apa itu semangat buat gue nanti beresin lagi kamar yang satu lagi dan juga kayaknya untuk soal lemari kayaknya Om Hojai ini yang menang banyak banget komen yang bilang lebih bagus di tempatnya Om Hojai karena kalo di tempat sebelah kiri ini agak sempit bentrok sama pintu kamar mandi deket lorong gitu kan tapi emang konsekuensinya gue harus geser dulu meja Bang Diki nanti ya sabar ya dicoba ya anyway thanks yang udah nonton vlognya thanks juga yang udah nge-rate dan sekarang kita mau jalan ke Malayo pokoknya kita mau ngantrin si Gendut si Tata pengantrin si Tata pindahan kosan pindahan tempat tinggal ke yaudah ntar aja liat dah